Total terdapat 6 buruh yang diamankan Polda Banten dalam kasus penggerudukan kantor Gubernur Banten saat demo revisi UMK 2022 ditetapkan menjadi tersangka. Keenamnya ditangkap setelah dilaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya Asep Abdullah Busro pada Jumat 24 Desember 2022. Kepala Bidang Humas Polda Banten Shinto Silitong mengatakan keenam pelaku ini dilacak menggunakan alat face recognizer unit Inavis di Treskrimum Polda Banten dengan mengidentifikasi foto dan video yang beredar. Ada pun para pelaku yang ditangkap di antaranya 4 warga Kabupaten Tangerang yakni AP, asal Tiga Raksa, SWP asal Kresek, SR asal Cukupa, dan OS asal Jisoka. Lalu 1 warga asal Citanggil, Kota Cilegon berinisial SH dan 1 warga Cikedal, Kabupaten Pandeglang inisial MHF. Untuk tersangka AP, SH, SR, dan SWP dijerat pasal 207 KUHP tentang secara sengaja di muka umum menghina sesuatu kekuasaan negara dengan duduk mengangkat kaki di meja kerja Gubernur Banten dan tindakan tidak etis lainnya. Selanjutnya OS dan MHF dikenakan pasal 170 KUHP tentang bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan penjara.